Pasar monitor sangat didominasi sekitar 90-95% warna hitam dan ketika Philips hadirin sebuah monitor entry level full putih berikut adapter dan kabelnya plus harganya termurah iya sudah GGTNQ Philips bener-bener ngagetin gue dengan kirimin monitor putih indah ini mata gue langsung refreshing karena jujur gue udah bosan banget ngeliat monitor hitam berserahkan banyak banget di pasaran kali ini kita bahas tipe full HD-nya dulu yang USB sih hitungan ya monitor ini entry level banget panel bit time-nya cuma 6 bits plus FRC menariknya tentunya di warna putih keseluruhan monitornya bener-bener semuanya putih karena biasa kita lihat di monitor-monitor LG atau Dell putihnya itu selalu mereka campur warna lain kayak silver atau hitam tapi di Philips ini putih semuanya walaupun ya pasti akan terjadi seperti komen di atas sini tapi yaitu harga yang lu harus bayar ketika mau putih kayak gini apalagi kalau lu ngerokok ya cepet banget pasti kuningnya bagian belakangnya disini clean banget tanpa lekukan apapun kaki dan stand-nya kokoh karena udah metal semua di dalam ngebuat build dan head adjustment-nya enak dimainin nggak ada ergo stand lain yang dikasih Philips sayangnya panelnya di 273 ini agak ringan jadi sedikit goyang-goyang ketika lu mainin OSD-nya ya hal minor sih ada face-nya nggak 100x100 ya portnya disana masih ngadap ke belakang jadi ada resiko mentok ketika lu mau pakein bracket sayang banget sering banget di review sebelum-sebelumnya gua ngomong kalau USB-C kayak gini cuma 15W sebenarnya USB prematur tapi setelah gua udah pakein dan rasain Macbook M1 yang gua udah tau tuh 10-15W udah cukup banget ya 15W disini langsung jadi primadona ketika lu pake laptop ARM chip kayak gitu untuk yang masih x86 kayak Intel atau AMD ya sorry to say ya nggak bakal cukup 15W nikmannya di USB-C ya cukup satu kabel aja untuk jalani semua display sekalian laptopnya nge-charge juga ya kalau ada speaker bagus ya nggak ada speaker disini pas kita tes tentunya sRGB bisa 100% dan P3-nya bisa hampir 91% Philips do it again man entry level monitor P3 sampai 90% lebih efek REC 2020 udah sentuh di 67% dan kalau kita ngomongin monitor 1080p 75Hz jelas banget Philips ini kedua terbaik secara gamut dibanding monitor lainnya di brand lainnya nomor 1 masih dipegang 27B2HOC treatment Philips ke panelnya juga lumayan CCTV rata-rata memang sentuh di 7000 panelnya agak sedikit biru hasil putihnya tapi gamma dan delta EITP udah di angka 7 kalau kita lihat delta E2000-nya sih ini udah akurat banget kembali lagi Philips ini kasih treatment terbaik di segmen 1080p 75Hz dibanding brand lainnya sayangnya saturasi warna sRGB-nya terlepas kayak gitu aja sama Philips karena gamut P3-nya tinggi banget warna merah dan pink-nya paling kelihatan off-target konten yang ada merahnya akan terasa oversaturated pas lu nonton pakai monitor ini efeknya akurasi warna sRGB-nya di angka delta E10 dan memang kelihatan banget warna merahnya cukup jauh ninggalin target di pelet P3 Philips ini kasih kualitas yang rapi ternyata dengan delta E7,7 kalau kita bandingin dengan yang lain di pelet sRGB Philips ini masih kalah akurat dibanding 275 E2 FE tapi bisa ngalahin banyak monitor sekelasnya di pelet P3 malah Philips ini jadi yang terbaik dari semua monitor 1080p yang pernah gue tes bahkan ngalahin beberapa QSD yang gamut dan lebih tinggi kayak LG 32GP850 atau Lenovo G27Q Philips kasih kita preset sRGB di OSD-nya tapi pas gue tes enggak kelihatan ada perbaikan apapun dari preset default yang pabrik kasih pertama kali di monitor ini jadi kayak enggak guna gitu presetnya dan gue ada coba kalibrasi manual pakai settingan ini targetnya ke 200 nits hasilnya gue bisa benerin putih jauh lebih natural dengan CCTV di 6700 dan delta E turun sampai angka 4,9 saturasi warna tetap gak bisa gue benerin karena masih di angka 10 akurasi warnanya sedikit aja bisa lebih baik di angka 9 dengan delta E2000 jadi sangat akurat di angka 1 gue coba full kalibrasi dengan create ECC profile tentunya akurasi putih langsung sempurna saturasi warna tetap aja bandel gak bisa diterapiin dengan angka 10 dan tetap akurasi warnanya jadi gak terlalu banyak berubah jadi kayak gak perlu-perlu banget di kalibrasi karena kita gak bisa benerin saturasi warnanya kontras juga sangat baik bahkan yang terbaik di kelas 1080p entry level yang udah gue tes selama ini di 1256 banding 1 ini performa panel IPS yang lo butuhin brand ini juga sangat baik untuk sebuah monitor entry level bisa sentuh di 372,5 nits ini hasil yang gue sangat gak sangka sih bodi putih kualitas panel gak santai model terbaru tahun 2021 dan kalian tahu harganya berapa? di China harganya cuma 2,5 juta monitor entry level dengan USB-C lo udah dapet dan ini harga super gila kalau lo liat saingannya yang ada di pasaran disitu gue ada mention beberapa monitor 2K ya untuk yang USB-C juga dan lo bisa liat harganya dan selama lo pake Macbook ARM chip M1 lo gak usah pusing terlalu banyak berapa watt itu USB-C dengan kayak gitu apa yang dikasih Philips ini super gila dari harganya plus kalau masuk ke Indonesia dan di cover garansi 3 tahun full ini jadi monitor entry level terakurat yang pernah gue tes dan dengan value yang terbaik tentunya sayangnya sayang terlebih sayang info dari Philips Indonesia kayaknya mereka masih dapet harga yang agak lama yang dimana harga yang tadi gue show itu ke kalian itu harga di China yang udah turun banyak banget dari beberapa bulan lalu jadi nanti monitor ini akan resmi di Indonesia bulan Januari dan kemungkinan harganya dikisaran 3,5 juta lah plus minus jadi kurang greget gimana sih ya padahal panelnya akurat banget sayang banget mungkin harga di China yang tadi gue show pertama ya itu bisa kita rasain di kuartal 2 tahun depan sekitar April sampai Juni lah ya pas penurunan harga udah dirasain sampai Indonesia pastiin subscribe biar kalian gak ketinggalan review 4K nya apakah bisa membantai juga dengan kualitas warnanya kita lihat nanti gue Eldun dari GTD sampai jumpa dan entam cak buk